Pesantren Pesantren juga dijalankan oleh beberapa pondok pesantren di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya yaitu Yayasan Atarbiah di Kabupaten Garut dengan usaha perikanan dan kopi. Dan Pondok Pesantren Atajdit di Kabupaten Tasikmalaya dengan usaha perikanan. Kami Yayasan Atarbiah bergerak dalam bidang pendidikan, berupaya sekuat mungkin untuk mandiri. Mandiri dari pikiran, mandiri dari ide dan juga mandiri di dalam ekonomi. Peluang komoditi yang kami kelola, baik beras, kopi, ataupun perikanan, memiliki peluang yang cukup besar, memiliki potensi yang cukup besar. Ini dibuktikan dengan banyaknya pesanan, banyaknya permintaan dari berbagai kalangan untuk mengirimkan produk-produk kami. Namun, besarnya peluang tersebut tidak diiringi dan diimbangi dengan alat distribusi yang kami miliki. Sejauh ini kami mendistribusikan produk-produk kami dengan menyewa peralatan, menyewa transportasi dari luar yang membutuhkan biaya yang cukup besar dan cukup signifikan. Tentu ini menjadi kendala bagi kami di dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Adanya kendala terkait ketiadaan mobil untuk pengantaran produk hasil usaha pesantren juga dirasakan oleh PONPES Attajidid di Kabupaten Tasikmalaya. Dulu, sebelum kedatangan satu unit mobil yang ada di belakang saya ini, agak kesulitan untuk mendistribusikan produk kami ini. Di antaranya adalah ikan nila, ikan darat, dan seterusnya. Bahkan kami harus mendistribusikan secara manual, gotong royong, bersama santri-santri. Syukur Alhamdulillah dengan hadirnya mobil niaga dari BPKH dan Basnas, begitu membantu distribusi produk produk kami baik di dalam maupun di luar kota atau bahkan di luar pulau. Dan ini akan menunjang target-target kami dalam bidang ekonomi yaitu kemandirian ekonomi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPKH dan juga Basnas yang telah membantu kami di dalam proses distribusi dengan menghadirkan mobil niaga untuk Yayasan Atarbiah. Mobil ini akan sangat bermanfaat bagi kami di dalam menyalurkan produk-produk kami baik kopi, ikan, ataupun beras di dalam maupun di luar kota, bahkan sampai ke luar pulau. Dan yang paling akhir, mobil ini akan berguna untuk kemandirian ekonomi Yayasan Atarbiah, guna mendukung kemandirian ekonomi umat, guna menuju Indonesia yang mandiri, Baldatun, Pahibatun, Warobun, Rokun. Setelah kehadiran mobil ini, satu unit mobil ini, kami begitu leluasa untuk mendistribusikan produk unggulan kami ini. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji lewat program Kemaslahatan dan Basnas RI. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan Ibu semua di sana. Hadirnya bantuan dari program Kemaslahatan BPKH bersama Basnas, menjadi sebuah harapan baru bagi Yayasan Atarbiah, Ponpes Attajidit, untuk tersedianya mobil niaga guna menunjang usaha yang dijalankan oleh Yayasan dan Pesantre. Bantuan mobil niaga baru sudah tersedia. Detail spesifikasi mobil niaga, antara lain, merek Mitsubishi tipe L300 bertransmisi manual dengan 5 pilihan percepatan. Mobil berbahan bakar diesel ini dibekali mesin dengan kapasitas 2268 cc, dengan kapasitas tangki bahan bakar 47 liter. Dari sisi interior kabin kemudi, pada dashboard menggunakan material utama plastik. Fitur multimedia pada mobil ini didukung dengan adanya single din, dengan fitur MP3, radio dan auxilary, audio jack. Dari sisi eksterior mobil, warna utama mobil ini yaitu hitam. Ban mobil menggunakan ukuran ring 14, Lampu utama berjenis halogen, spion mobil dengan fitur manual adjustable, ground clearance, mobil ini setinggi 20 cm. Bak mobil ini memiliki dimensi panjang 2430 mm, dan lebar 1600 mm. Kapasitas muatan mobil maksimal hingga 3 ton. Pada bak mobil juga dilengkapi dengan tralis besi sebagai penyangga saat mobil bermuatan penuh. Alhamdulillah, hadirnya bantuan program kemaslahatan dari BPKH bersama Basnas, menjadi solusi dan dukungan nyata dalam mensukseskan terwujudnya pengembangan ekonomi umat berbasis pesantren dengan penyediaan kendaraan niaga di berbagai penjuru negeri. Terima kasih telah menonton!